Intro Ketika band Indonesia begitu antusias jika mendapat kesempatan untuk tampil di hadapan publik luar negeri, kebalikannya justru terlontar dari bibir si burung camar Vina Panduinata. Pelantun lagu November ceria ini tak terlalu tertarik jika secara khusus menggelar pertunjukan di luar negeri. Baginya hidup biarkan mengalir seperti air. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah jangan jadi kayak pelukis. Ada beberapa istilahnya kalau di Eropa dibilangnya pelukis apa gitu. Dia melukis cucut, begitu ditanya maksud saya ini begini, ini begitu. Padahal waktu mengelukisnya trat-tat-tat-tat aja gitu. Diuraikan sesudah, diuraikan sesudah jadi. Aku nggak merasakan itu semuanya. Buat aku ini mengalir begitu aja, datangnya Heidi dengan konsep seperti ini, kok jadi. Jadi bukan karena A, bukan karena B, bukan karena C. kalau masalah musik apa musik dari luar banyak yang mereka apa namanya pertunjukan di gita masalah dari pada ibu baik daripada kita yang pada pergi ke luar negeri lah kita pergi ke luar negeri selain nonton belanja hotel segala macem uangnya dibawa keluar gak apa-apa biar mereka yang ke sini uangnya masuk sini lagi bagi Vina Panduinata menyanyi adalah hidup dan hidup adalah menyanyi Vina begitu paham jika sosoknya begitu dicintai penggemarnya maka jika sudah berada di atas panggung baginya yang terpenting adalah totalitas dan kepuasan penggemar lebih baik kita bikin simpel kali gak terlalu rumit-rumit amat tapi orang terasa bahwa ini satu tontonan yang menghibur yang mereka senang mereka suka gitu jadi kemasannya gak usah tahu rumit-rumit kalau Mami masih pikir rumit-rumit juga yang ada empat belit juga liar ya gitu ya jadi kayak saya lihat bahwa mereka mencoba untuk yang lebih simpel ternyata aku makin cinta cinta sama kamu hanya kamu seorang kasihku tak mau yang lain hanya sama kamu kamu yang terakhir kamu yang terakhir kamu cinta selamat menikmati